Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam suasana yang tentu banyak kita syukuri baik itu suasana tenang, damai, kemudian juga bukan dalam kondisi alam yang sangat ekstrim baik itu sangat panas atau sangat dingin dan beberapa suasana lain yang patut kita syukuri tentu kita di sempatan pagi ini dan kita yang berada di sini perlu banyak mensyukuri itu dengan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk bisa belajar banyak hal yang kita bisa lakukan dan kita berharap mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita syukuri dengan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW pada keluarganya para sahabatnya dan siapapun yang senantiasa menekatkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman pada kesempatan di pagi ini InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali di bahasan kita dari kitab yang sebelumnya sudah sempat kita bahas atau sempat kita kaji ya kitab ini kita bisa coba lihat di halaman pertama cover dari judulnya kitabnya judulnya tanbi hunna imil gomri atau tanbi hunna imil gomri ala mawasimil umri buku ini disusun oleh Imam Ibnul Jauzi yang hidup antara tahun 508 sampai 597 artinya beliau hidup sekitar sembilan ratusan tahun silam dan kita yang hidup di zaman sekarang masih menimba ilmu dari apa yang beliau tuliskan ini merupakan karuni yang luar biasa yang Allah berikan pada kita semua kemudian pada pembahasan sebelumnya kemudian Imam Ibnul Jauzi memilih salah satu pendapat di kalangan para ulama tentang pembagian tahapan usia dan apa yang kita akan lakukan pada tahapan usia tersebut tetapi pembahasannya erat hubungan dengan posisi kita sebagai orang tua atau sebagai guru terutama pada usia-usia ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita pada pembahasan sebelumnya selain mukaddimah dan pentingnya mengisi waktu yang ada dengan amal-amal dengan karya-karya yang Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa usia yang Allah berikan ini Allah sediakan untuk diisi dengan amal Al-Ladzi tiga bagian dari sejak lahir sampai usia 15 tahun atau usia balik kira-kira 15 tahun kemudian yang kedua usia 15 sampai dengan akhir usia syabab yaitu usia 35 tahun 15 tambah 20 kemudian yang ketiga dari usia 35 sampai dengan 50 ini 15 tahun ini masa kuhulah ini istilah perutahapan usia yang keempat dari usia 50 sampai dengan 70 tidak makan dengan usia Syekhuqoh dan yang kelima usia 60 sampai dengan akhir usia yang dinamakan dengan Al-Haram 0 atau sejak lahir sampai 15 tahun dan Imam Ibnul Jauzi mengingatkan bahwa pada tahapan usia ini yang dominan adalah dengan perannya orang tua yang mentarbiah mendidik yang mengajarkan yang mengantarkan kepada semua kemaslahatan anak baik kemaslahatan yang sifatnya duniawi maupun kemaslahatan yang sifatnya bukhroli Syekh Al-Unsaimi dalam salah satu kajian yang membahas kitab ini beliau menyebutkan kemaslahatan itu dua kemaslahatan yang sifatnya duniawi dan kemaslahatan yang sifatnya bukhroli kemudian disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi maka orang tua tidak layak untuk punya sikap capek bosan jenuh dalam mendidih dan mengajarkan tidak boleh futur tidak boleh berhenti apalagi kalau sampai mutung tidak mau lagi mengajari anak karena kadang-kadang diajari susah kadang-kadang malas kadang-kadang dan seterusnya kata menaksyi filhajar mengajar mendidih anak di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu asar ini diriwekan dari beberapa ulama salaf diantaranya dari Imam Hasan al-Basri rahimullah selanjutnya Qala Ali bin Abi neraka ini surat Tahrim Ali bin Abi Talib mengatakan Qala alimuhum wa addibuhum ajarkan mereka dan didiklah mereka tanamkan adab pada mereka sehingga mereka melakukan adab yang harus dilakukan sehingga mereka berkeadaban dan berperadaban jadi ajarkan kepada mereka hal-hal yang harus mereka kenali terkait dengan hal ini masih berhubungan dengan paragraf berikutnya apa yang diajarkan Imam Ibn Jauzi lalu menyebutkan kedua orang tua mengajarkan toharoh dan sholat jadi orang tua mereka semua termasuk di dalamnya yang sudah punya pengetahuan bagaimana berbutuh bagaimana istinja bagaimana tayammu dan beberapa pengetahuan yang lain yang berhubungan dengan toharoh termasuk membersihkan membersihkan maaf misalnya bekas pipisnya anak bekas pipisnya bayi yang ada di kasur yang ada di sarung di celana di pakaian uminya dan yang lainnya maka orang tua juga perlu mengenalkan meskipun tidak sedetail yang dikenali oleh orang tua tapi mereka harus tahu sesuai dengan usia yang mereka sekalian dijalani mereka harus kenal itu mereka harus kenal dalam toharoh itu ada apa saja paling tidak mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang benar misalnya kalau berwuduk mereka bisa berwuduk dengan benar kalau tayammu mereka bisa mengerjakan tayammu dengan benar kalau mereka buang air kecil kemudian istinjak mereka bisa mengerjakannya dengan benar kalau mereka dan seterusnya semua yang berhubungan dengan toharoh mau membersihkan natis yang sederhana dan biasa mereka temukan sehari karena ada bahasan toharoh itu yang jarang ditemukan tetapi ada bahasan toharoh yang rutin dan sering yang sudah pasti tiap hari terburu kemudian ada yang namanya mandi besar ada yang namanya tayammu ada yang namanya istinjak tiap hari kita istinjak membersihkan setelah kita buang air kecil setelah buang air besar lalu gimana caranya belum bisa sendiri dibantu tapi orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkannya dan ini menunjukkan bahwa fayu'al dimanihi at toharota ini bisa dilakukan dimanapun tempat kita bisa lakukan bisa dilakukan di kamar menjelaskannya bisa dilakukan di tempat wudhu bisa dilakukan di kamar mandi dan di tempat-tempat yang memang ada di rumah kita dan dari sini sekaligus juga kita bisa pahami bahwa mengajarkan hal-hal seperti ini ini bisa dilakukan oleh siapapun bisa oleh bapak maupun oleh ibu bisa dilakukan oleh abinya atau uminya kemudian bisa dilakukan dimanapun karena bisa dilakukan di bagian manapun dalam rumah di halaman rumah bisa di dalam rumah bisa di kamar bisa termasuk maaf sampai di kamar mandi pun bisa tergantung apa yang mau dijelaskan dan disinilah yang disampaikan dalam buku Imam Ibn Jauzi ini kita memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk mengajarkan kalau kita bisa ajarkan kamar mandi kamar mandi kalau momentumnya disitu termasuk ketika mau masuk kamar mandi ada doa masuk kamar mandi kaki yang didahulukan yang mana keluarnya juga begitu ini bagian dari rangkaian toharo misalnya anak mau buang air kamar mandi jadi bagian rangkaian dari toharo masuk kamar mandi itu ada kaki yang didahulukan kemudian kalau doanya sudah mulai dikenalkan kenalkan meskipun mungkin belum bisa langsung hafal apalagi pada usia-usia tertentu menghafal doa yang agak panjang terasa berat beda dengan doa keluar kamar mandi gufra naka bisa cepat dipelajari itu prosesnya bisa jadi beberapa pertemuan atau beberapa kesempatan bisa lebih cepat dan itu harus diulang nah seperti yang sampaikan tadi jadinya tidak boleh bosan dan kadang-kadang perlu di perlu diulang perlu diulang sehingga mereka terlatih terbiasa nah kemudian yang kedua sholat orang tua mengajarkan sholat dan mengajarkan sholat juga bisa dimulai dari yang sederhan dan mengajarkan itu bisa dengan beberapa bentuk juga bisa dengan kita memberi contoh jadi kita sengaja sholat sunnah di rumah dan itulah kenapa sebagian pakar pendidikan menjelaskan hikmah sholat sunnah itu afdolnya di rumah selain pahalanya lebih besar yang kedua hikmahnya adalah anak jadi belajar lihat tadi kan Abi sudah sholat ke masjid sholat duhur misalnya terus pulang sholat lagi bisa jadi pada saat itu belum paham ada sholat wajib sholat sunnah ada kobliya ada bakdiyah bisa jadi tidak paham sama sekali tapi melihat abinya sholat termasuk Umi yang sholat di rumah ini bagian dari proses belajar jadi lihat bagaimana gerakan sholat meskipun belum mengerjakan dan kalau lihat sekali dua kali tiga kali sampai sepuluh dua puluh dan kalau sampai melihatnya seratus kali pasti punya pengaluh karena yang dilihat sholat gerakan sholatnya selalu seperti itu selalu dimulai dengan takbiratul ihra meskipun gak tahu namanya gak ngerti namanya takbiratul ihra pokoknya tahunnya mengangkat kedua telapak tangan kemudian mengucapkan Allahu Akbar namanya apa bisa jadi mungkin gak tapi itu bagian dari proses jadi melihat diperagakan dan itu sejalan dengan yang dilakukan Nabi s.a.w. 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 ketika mereka melihat Nabi s.a.w. s.a.w. dengan gerakan itu bagian dari proses pembelajaran anak kita melihat gerakan kita dari meletak biratul ihra sampai salam kemudian ada rukunya ada iktidalnya ada sujudnya dan setiap rokaat sujudnya dua kali biarkan anak berproses melihat itu dan kita yakin pasti punya pengaruh kalau anak sering lihat itu sama halnya juga kalau anak melihat yang buruk-buruk di rumah pasti punya pengaruh kalau yang sering dilihat oleh anak abinya atau uminya sering sekali sholat waktu seperti ini jam segini abinya sholat atau uminya sholat sholat duha jadi anak jadi belajar oh ada juga sholat jam segini nanti siang ada sholat nanti tiba waktu asar ada sholat nanti tiba waktu maghrib ada sholat jadi anak dalam sehari lihat tuh harol sholat tuh harol sholat tuh harol sholat jadi berulang-ulang sampai akhirnya tertanam dan ini berlangsung sangat lama karena apa? karena sehari saja bisa berkali-kali sebulan lalu dikalikan setahun dikalikan lagi dan ini bisa sampai jumlahnya ribuan kalau berjumlah minimal tiga tahun itu cuma tiga tahun saja bisa ribuan apalagi kalau lebih dari itu nah kemudian dan orang tua dibenarkan memukul anaknya untuk ketentuan memukul anak ini sebagai bagian dari takdib bagian dari mendidik dan kemudian cara memukulnya bagian yang dipukul kemudian kapan dipukul ini bagian dari proses pendidikan ketika anak itu meninggalkan sholat kalau sudah menginjak usia sepuluh tahun ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW suruhlah perintahkanlah kepada anakmu untuk mengerjakan sholat ketika berusia tujuh kemudian wadribuhum alaiha wahum abna'u asris ini dan bukulah mereka ketika berusia sepuluh dari tujuh sampai sepuluh itu tiga tahun sekarang kalau tiga tahun itu satu tahunnya kita menggunakan kalender masehi 365 hari misalnya sudah 1095 1095 kemudian kalau sholatnya sehari lima kali itu 5.475 kali jadi artinya orang tua sudah mengkondisikan anaknya sebanyak 5.475 kali kita enggak bicara tentang sholat sunnah kita bicara hanya sholat wajib itu artinya prosesnya panjang prosesnya lama proses yang sangat cukup untuk membiasakan anak sebanyak 5.475 ini kalau setahun 365 hari dan kita menghitungnya tiga tahun padahal kita sebenarnya sudah mengenalkan anak sholat itu sebelum itu pada usia misalnya tiga tahun atau sebelumnya lagi dua tahun anak melihat atau sebelum usia tiga tahun anak melihat kita sholat melihat abinya uminya ayahnya ibunya sholat itu bagian dari proses belajar mereka tidak dikira hukum takli pada usia yang kira-kira sudah memungkinkan diajak untuk sholat diajak sholat meskipun yang terjadi bisa jadi pelaksanaan ibadahnya tidak utuh sholat tapi cuma satu rokaat padahal bukan witir kadang-kadang misalnya ikut sholat bersama uminya di rumah baru satu rokaat sudah langsung kabur sudah langsung pergi kemana dengan aktivitasnya ya biarkan ini bagian dari proses sudah satu rokaat lumayan pada usianya misalnya usianya empat tahun sholatnya baru satu rokaat duhur satu rokaat kita melihat ini bagian dari proses karena tadi apa fayu al-lima memang kita ngajak jadi lima tahun ya kadang-kadang satu setengah rokaat kadang gak sampai dua rokaat dan sudah naik lagi kadang dua rokaat jadi kadang sholat kadang gak sholat ya begitu bagian dari prosesnya enam tahun nah begitu tujuh tahun mulai coba didisiplinkan karena sudah tujuh tahun nah tapi tadi jangan dibayangkan hasilnya juga sudah akan sempurna dan terkait dengan hadis tersebut beberapa ulama tafsir mengatakan para fukoha juga memasukkan dalam bahasan ini adalah puasa nah ini hubungannya dengan bulan Ramadan puasa juga dilatih diajarkan sampai akhirnya mereka terbiasa puasa pada usia berapa pada usia tujuh tahun juga anak dikondisikan diajak dilatih sebelum itu dikenalkan mungkin baru ikut bangun sahurnya atau baru ikut bangun sahur dan makan sahur tapi gak puasa atau kalau puasa ada yang misalnya pada usia lima tahun puasanya baru jam delapan sudah minta buka puasa ini diistilahkan oleh sebagian pakar pendidikan asaw muljus'i puasa yang parsial puasa yang masih sifatnya potongan ini puasa baru bisa sampai duhur dulu di kita ada istilah puasa beduk ya biarkan baru cuma sampai situ memang baru bisa sampai duhur itu pun ada yang bisa sampai duhur itu sampai dengan perjuangan sempat nangis-nangis dulu dicoba diberi hiburan dengan barang-barang benda-benda yang bisa mengalihkan dan membuat lupa dari lapar tapi jangan cepat-cepat dikasih makan kalau masih bisa dialihkan diajak main diajak main yang lain di rumah kita bisa bermain dengan anak dengan bahan-bahan dan barang-barang yang ada kita bikin kerajinan kita bikin ini dan itu supaya anak lupa karena salah tanggung jawabnya orang tua adalah melatih dan mendidih anak supaya siap berhadapan dengan kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang ada bukan lari dari persoalan lapar gimana kasih makan sebentar tidak semua lapar langsung dikasih makan kalau lapar yang sangat dan kondisinya mendesak memang harus tapi kalau baru cuma lapar dikit sebentar makan sebentar masih bisa ditahan kita sebagai orang tua tentu paham kondisi anak kita masing-masing ada yang baru sebentar lapar lapar itu bagian dari proses biar saja dan kita mencoba untuk mengalihkan kadang-kadang kita latih dengan beberapa beberapa mainan sebagaimana hadis Rubai'i binti Mu'awid dimana beliau dalam hadis tentang puasa Asura dia mengatakan bahwa Rasulullah memerindah kepada kami untuk berpuasa lalu beliau mengatakan maka kami pun berpuasa maksudnya puasa Asura dan kami mempuasakan anak-anak kami maksudnya mengajarkan anak-anak kami juga puasa terus kemudian yang menarik dilanjutannya kalau seandainya mereka sudah mulai merengek nangis minta buka minta makan maka kami kami buat mainan mainannya bisa dari kapas mainan bisa ya tentu kalau mainan bisa berubah sepanjang zaman bahannya bisa berbeda-beda entah mainannya dari kapas dari bahan plastik dari bahan apa saja yang dulu mungkin belum ada sekarang sudah ada bahannya tujuannya supaya menenangkan dan mereka bisa kembali terus melanjutkan puasanya sampai kapan sampai matrim memang nanti kita bisa mengukur kemampuan anak tapi yang paling penting adalah prosesnya yang paling penting prosesnya proses berlatih proses berlatih sholat proses berlatih puasa proses berlatih yang lain termasuk kalau perempuan ya mulai dikenalkan hal-hal yang berhubungan dengan menutup aurat anak akan belajar dari uminya kalau uminya di rumah tidak memakai kerudung tidak memakai cilbab dalam rumah tapi begitu ada tamu kemudian pakai kerudung kemudian menutup aurat anak jadi belajar kalau ketemu tamu itu begitu menutup sampai dimana nah ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh orang tua dan akan dilihat oleh anak jadi anak belajar kalau di rumah bebas ya mungkin di rumah karena hanya bertemu dengan anak-anak tidak ada orang lain pakaian yang dikenakan dengan pakaian yang anak bisa melihat beberapa bagian tubuh dari ibunya bisa melihat rambutnya kepalanya rambutnya lehernya kemudian di bagian bawah ada telapak kakinya bahkan mungkin ada yang naik sedikit sampai betisnya ada hal yang bisa terlihat di rumah tapi begitu ada tamu pakaiannya tutup sampai ke bawah yang atas juga ditutup rambutnya yang tadinya kelihatan jadi tidak kelihatan anak belajar ada yang namanya menutup aurat dan ini bagian dari yang diajar kemudian wayuhafidhanihil quran nah ini ada nasihat dari imam ibnu jauzi kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya hafal al-quran membuat supaya hafal al-quran gimana caranya cara itu nomor dua atau bisa nomor tiga tapi yang paling penting komitmen orang tua ingin supaya anaknya hafal quran karena kalau ini sudah tidak ada mau cara secanggih apapun bisa kurang bermanfaat atau kurang berarti kalau tidak ada komitmen kalau sejak awal sudah ada komitmen ingin mengajarkan dan ingin menanamkan al-quran kepada ingin anak hafal quran gimana caranya itu urusan belakang kan cara itu artinya bisa abing yang bacakan umi yang bacakan atau bergantian atau ketika dua-duanya sudah mulai capek kemudian memperdengarkan lewat aplikasi di handphone atau nonton tayangan youtube bagaimana ada seorang anak kecil di kota ini atau negara ini yang hafal quran dengan mungilnya suaranya yang lucu memperdengarkan latunan air quran itu bagian dari semua proses yang intinya kita ingin anak jadi menghapal quran bisa jadi pada tahap awal membuat mereka tertarik senang senang menghapal quran jadi kondisikan senang menjadi seorang hafid atau hafid bahkan alhamdulillah kita bersyukur sekarang ini kita dapati banyak anak yang punya kebanggaan dan punya cita-cita menjadi hafid quran ini wayu hafidhu nihil quran kemudian wayu smi'a nihil hati dan memperdengarkan hadis hadisnya pakai yang mana kalau ayah bunda sekali mencari hadis yang paling sederhana ya hadis arba in na'wih karena jumlah hadisnya sedikit cuma 42 dan isinya inti atau pokok pokok aja islah kalau ingin naik lagi jumlah hadisnya 100 lebih sedikit hadis hadis di kitabul jamik di buluh murah isinya adab sehari-hari diperdengarkan jadi anak tahu di kitabul jami itu ada hak muslim terhadap muslim yang lain di kitabul jami itu ada bahasan hadis yang membahas tentang kalau bersin itu gimana sih ada alhamdulillah lalu direspon dengan yarhamu kawbah kemudian dijawab lagi dengan itu semua hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari targetnya belum sampai menghapal hadis tapi anak jadi tahu dan dengar ada hadis tentang bersin ada hadis tentang makai sendal ada hadis tentang banyak hal yang kita bisa dapatkan kemudian apa selain Quran hadis kemudian dan ilmu yang mungkin bisa ditampung oleh anak kita maka orang tua memerintahkan mengkondisikan supaya anak bisa mengenal ilmu tersebut apa itu ya bisa berbeda-beda kalau sudah mulai bisa dikenalkan kenalkan dan ini tergantung usianya karena usianya yang kita bahas ini ada antara 0 sampai 15 tahun misalnya yang paling sederhana cerita kisah kisahkan tentang banyak hal dalam kehidupan mau kisah para nabi rasul kisah dalam Al-Quran kan banyak kalau kisah dalam Al-Quran sudah habis kisah dalam hadis kalau sudah habis lagi masih banyak lagi kisah-kisah kisah para ulama dan tokoh-tokoh yang lain kemudian anak juga dibuat senang dan dibuat tidak senang bahkan kalau perlu anak merasa cici bukan cuma benci sampai pada tiga cici sesuatu yang memang sudah layaknya seorang anak itu benci dengan hal tersebut merasa cici dengan hal tersebut karena kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ini ada hal-hal yang betul-betul tercelah dan tidak layak ada dalam kehidupan manusia kalau dalam kehidupan di zaman kita sekarang salah satu tantangan yang ada di dunia anak terutama mulai remaja sampai dengan dewasa fenomena misalnya adiksi pornografi kecambuhan pornografi gimana caranya anak itu merasa cici dengan hal kemudian ada fenomena L687 saya tidak tahu bisa dipaham L687 ini gunakan karena di media sosial itu kadang kalau ditulis huruf aslinya kemudian bentuk penolakannya akunnya ditutup karena pemilik akunnya pendukung gerakan LGBT lesbian gay bisex dan transgender kalau anak sudah mulai bisa kenal apalagi kalau sudah usinya belasan misalnya 14 15 harus sudah mulai dikenalkan sampai anak merasa cici merasa itu kobih bukan cuma sekedar buruk sampai kalau perlu betul-betul merasa cici dengan hal-hal seperti sehingga daya tolaknya terhadap sesuatu yang betul-betul dibenci dalam syariat itu sangat kuat sebaliknya menganggap baik menganggap indah sesuatu yang memang dianggap indah dalam syariat misalnya ketika Rasul memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan orang tua menciptakan suasana itu ayo kita menciptakan suasana dalam rumah kita senang dengan kehadiran bulan Ramadan anak melihat ada perubahan suasana kok habis senang sekali dengan bulan Ramadan umi juga senang ya kita nanti sahur bareng yuk jadi ciptakan suasana seperti sesuatu yang istimewa di puasa Ramadan itu luar biasa dan istimewa jalan berjalan biasa aja gimana ya besok Ramadan kok biasa aja enggak ciptakan suasana bahwa Ramadan itu sesuatu orang sekarang anak gaul sekarang bilang sesuatu banget nah kalau di rumah ayah bunda sekalian bisa misalnya bikin kerajinan yang bisa dikerjakan bersama anak-anak untuk ditempel di dinding misalnya ya dengan tulisan misalnya marhaban ya Ramadan ditulis pakai kertas pakai karton pakai ini pakai teknisnya silahkan kemudian pakai tali kemudian digantung di atau ditempel di dinding sehingga orang masuk merasakan marhaban yang sehari-hari enggak ada tapi orang merasakan ada sesuatu yang berbeda nah biasanya kalau yang biasa berinteraksi dengan anak termasuk juga ustad-ustadah yang biasa mengajar dengan anak kreativitas itu banyak tapi intinya ayo ciptakan suasana anak itu senang dan anak melihat kita itu senang senang sekali dengan bulan Ramadan dan kita nunggu-nunggu ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan dan bukan sebaliknya dan na'udhu bila kalau sampai Ramadan lagi kehadiran bulan Ramadan itu dikeluhkan lapar dan justru sebaliknya kita malah senang senang dengan bulan Ramadan karena apa kalau pahala melimpahnya luar biasa manfaat kesehatan juga luar biasa nanti para dokter menjelaskan bagaimana manfaat kesehatan kenapa orang-orang Islam itu yang sering puasa jadi orang yang sehat karena punya mekanisme untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan bagaimana menjaga stamina tubuh dengan puasa sekarang dikenal ada pengobatan dengan cara puasa kita tidak usah pakai pengobatan itu memang syariat kerjakan menjadi obat kita senang dengan adanya puasa yang kalau tidak ada puasa mungkin kita malah lebih sering sakit-sakit Alhamdulillah dengan adanya puasa kita jadi bisa lebih sehat itu manfaatnya apalagi manfaatnya banyak tapi intinya anak perlu dikondisikan kemudian dan menganjurkan anak dengan hal-hal yang terpuji hal-hal yang mulia sesuai dengan kadar kemampuannya tinggal dilihat karena tadi kita bicara usian 0 sampai 15 tahun ada yang sudah mulai bisa dikenalkan dengan hal-hal yang terpuji dan caranya memberikan apresiasi pun bisa berbeda-beda untuk hal yang terpuji ini bisa jadi karena pengaruh hal-hal tersekeliling kita nanti caranya bisa beda misalnya ada yang memberikan apresiasi kepada anak itu kalau melakukan sesuatu yang terpuji membantu orang tua atau mengerjakan dan itu lalu kemudian kita bilang wah ini dapat bintang 5 ini narasi bintang 5 di kepala anak itu sudah umum dan dikenal di kalangan anak-anak di generasi milenial jempol juga masih bisa dikenal tapi mungkin ada hal-hal yang lain sudah mulai tidak dikenal itu sebabnya kenapa dalam dunia konseling konselor sebaya itu idealnya memang tidak terlalu jauh dan maksimal usianya 20 tahun antara usia konseli dengan konselor jadi tidak boleh lebih dari itu karena apa karena nanti anak merasa terlalu jauh dan kemudian merasa ini bukan dunianya kalau sudah dekat ada kedekatan dari sisi usia ada kedekatan dari sisi yang lain merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi kita bisa kenalkan dengan hal-hal yang terpuji dan kemudian kita berikan apresiasi masya Allah ini kasih jempol kalau kasih jempol kalau kasih bintang ini dapat bintang 5 mungkin yang lain menggunakan istilah yang berbeda tetapi intinya menghancurkan mendorong memotivasi mengapresiasi pada makarin hal-hal yang mulih kemudian karena pada saat musim menanam disini kemudian ada perkataan dua syair yang isinya kira-kira sama dengan yang disampaikan sebelumnya dan syair itu memang tidak bisa diterjemahkan harfiah sebab ini akan menjadi keindahan kalau dikenal dari bahasa aslinya misalnya yang pertama salah satu keindahannya berakhiran dengan huruf yang sama huruf yang kalau diterjemahkan belum tentu ketemu huruf B yang pas karena ta'ab itu artinya letih capek cari yang pas dengan B tapi intinya jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan untuk menanamkan adab pada anak-anak kita meskipun pada saat itu anak bisa jadi mengeluh rasa berat rasa capek tapi itu bagian dari proses sebab apa sebab kalau mereka sudah tumbuh dewasa besar dan tidak sempat kita kenalkan adab-adab itu akhirnya mereka tumbuh jauh dari adab mereka tumbuh dewasa besar jauh dari adab kita ingin anak dekat dengan adab-adab kemudian ada perkataan penyair yang lain kalau disini berakhiran huruf bak tapi dengan bommah kalau yang sebelumnya bak tapi sukun ini salah satu bentuk yang kita bisa lihat pada syair-syair bahasa ini isinya hampir sama dengan yang sebelumnya dan diilustrasikan sama dengan kalau kita melihat pohon yang rantingnya atau dahannya masih bisa diluruskan tapi kalau sudah keras seperti kayu ya tidak bisa diluruskan kalau pohon seperti pohon kayu yang sudah keras ya tidak bisa luruskan luruskan ke kanan luruskan ke kiri tapi kalau masih kecil kemudian kita ingin luruskan kita ingin arahkan ke tertentu masih memungkinkan demikian pula anak kalau kita tanamkan adab masih berpeluang besar untuk membentuk keperibadian mereka ketimbang kalau sudah berumur dan sudah terlanjur tertanam dengan cara tertentu mengubahnya panjang dan mengubahnya bisa sulit nah di akhir bahasan ini di akhir sub bahasan ini maksudnya ada kisah dari Abdul Malik Ibn Marwah Abdul Malik Ibn Marwan itu sangat senang sekali pada anaknya yang namanya Al-Walid Al-Walid bin Abdul Malik Ibn Marwan ini adalah khalifah di Bani Umayyah khalifah di Bani Umayyah dan penggantinya kelak adalah putranya yaitu Al-Walid Al-Walid bin Abdul Malik kemudian nanti ada Sulaiman bin Abdul Malik setelah itu ada Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang meneruskan nah kita bukan sedang bicara tentang masa pemberitahan dan beberapa seluk-beluknya tetapi kita fokus ke bahasanya Abdul Malik Ibn Marwan ini saking senangnya wala ya muruhu bil adab tidak memerintahkan dengan adab ada sebagian buku yang menyebutkan beliau ini tidak mengajarkan anaknya dengan adab dengan cara dikirimkan ke tempat-tempat mereka bisa belajar misalnya belajar bahasa dari orang-orang yang hidup di daerah-daerah tertentu karena apa? karena orang ketika belajar bahasa kemudian belajar adab ada yang satu paket sekaligus seperti sekarang ini seperti sekarang ini kalau kita tidak terbiasa belajar bertutur kata yang baik maka bisa jadi akan berkelanjutan kita yang susah untuk membiasakan memilih kata-kata yang sopan yang santun yang ramah untuk mengungkapkan beberapa karena apa? karena memang tidak melatih nah kemudian apa dampaknya atau apa akibatnya akhirnya Al-Walid anaknya Abdul Malik ini banyak melakukan kesalahan dalam berbicara keluar dari kaedah-kaedah bahasa dan itu untuk ukuran orang yang terpandang terhormat itu tercelak itu sebabnya orang pada posisi-posisi tertentu semakin tinggi posisinya semakin harus berhati-hati memilih kata-kata memilih contoh yang digunakan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada publik kalau kita berbicaranya cuma di level yang sangat sempit cuma ukurannya se-RT agak kurang-kurang sedikit bisa dimaklumi meskipun sebaiknya tetap tidak tetapi hanya tidak kurang tetapi kalau kurang sedikit-sedikit orang bisa maklum ya levelnya juga RT tapi kalau coba naik lagi ke RW naik lagi ke Kelurahan ke Camatan sampai ke Bupaten Kota dan Provinsi misalnya ketika seorang pejabat publik sekelas misalnya Bupati atau di atas kelas Gubernur salah memilih kata itu menjadi ayat entah kata itu yang digunakan adalah untuk membuat perumpamaan atau kata untuk mengungkapkan sesuatu maka dampaknya besar dampaknya panjang maka perlu sangat hati-hati jadi pemimpin itu tidak bisa asal comot sana-sini sehingga rusaklah tatanan yang ada karena pemimpin itu salah satunya disiapkan dengan proses pembinaan sejak usia belian termasuk yang dilatih adalah berbahasa berbahasa yang baik bukan cuma berbahasa yang baik itu artinya tidak mengucapkan kata-kata kasar menyebut hewan-hewan yang tidak layak dibicarakan di tempat-tempat tersebut yang biasa disebutkan hewan berkaki empat tapi bukan cuma itu pilihan-pilihan kata pun mulai pilihan kata diksi susunan kalimat itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang terhormat atau tidak karena kita bisa milih kata dan kalimat yang tidak beraturan orang lalu belajar oh gini ya artinya orang melihat kualitas kita dari apa yang keluar dari tulisan kita dan kalau sampai salah dan fatal ya pengungkapan yang sering muncul mulutmu harimau nah disini kata Abdul Malik bin Marwan ini penutupnya adorah hubbuna bil walid kecintaan kita kepada al-walid sampai akhirnya tidak mendidik dengan adab dan tidak mendidik bahasan itu justru memberikan dampak dan merugikan putranya yang namanya al-walid apa pelajaran penting yang kita bisa dapatkan paling tidak dua yang pertama ini menunjukkan pentingnya kita mengajarkan adab mengajarkan bahasa kepada maka kemudian kita mengenal ada bahasa ibu kenalkan dengan sebaik-baiknya maka kalau ibu yang cerewet tapi mengenalkan kosa kata yang banyak itu bagus jadi anak mendapatkan kosa kata yang begitu banyak karena cerewetnya itu bagus dapat kosa kata yang banyak dan kosa katanya baik-baik dan yang kedua kita juga bisa melihat bahwa sayangnya kita kepada anak itu jangan sampai membuat kita tidak mendidih dan ini masuk dalam banyak hal seperti misalnya kalau kita sayang pada anak tapi kasihan ini kita biarkan tidur akhirnya tidak sholat tidak bisa tetap harus sholat kita sayang sama anak-anak kita tapi juga kita sayang kalau melihat anak kita tidak sholat terus gimana ya dibangunkan terutama yang rawan itu kan subuh terus dilatih dibiasakan melatihnya panjang ya pasti ada yang mungkin panjang sekali lama sekali saya capek-capek bangunkan ya begitulah prosesnya kan tadi kata Imam Ibn Jauzi walah yang bagi ayyaf turoh tidak layak kita ini capek merasa capek bosan saya itu udah bangunkan dari tadi iya ya memang anak kita begitu ada yang dibangunkan itu perlu waktu panjang ada yang bangunkan itu gak cukup lima menit prosesnya ya itulah bagian dari prosesnya yang kita ingin menanamkan karena kita gak ingin bangunkan anak itu kemudian anak terkejut lalu kemudian terbangun tapi suasana hatinya kaget dan nyata sementara kita bisa pelan-pelan ya pelan-pelan tapi sabar akhirnya capek ya inilah bagian dari perjalanan yang didilah demikian pelaksanaan yang bisa kami sampaikan mohon maaf lewat dari waktu yang ada dan ada manfaatnya Wallahualam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala'alihi wa sahbihi ajma'in selamat menikmati